Intro Guys, bibir gua bengkak, gapapa tadi abis konten Sekarang gua pengen nge-prank Bilar Nanti gua bakal nge-prank seakan-akan Naruto ilang Kita bakal liat responnya Bilar kayak gimana Hei bibir gua sakit banget Naruto kamu mau masuk konten kan? Kan? Ini lucu banget Ya ampun Eh bibir gua gede banget ya Bikin aja deh Kamu cuat Naruto Kita main yuk Kita main ya Kita main Naruto Kita main sama Naruto Naruto Kita main ke bawah Yuk kita main Naruto Eh Naruto sukanya apa? Ini banget deh sumpah Ki gua main sama Naruto ya Ki Lucu banget Lucu banget Boleh kan? Gua cuma mau jadi tiris Yang luar lah Gak apa-apa Kita mau main-main di luar Hi guys Sebelum kalian nonton konten ini Gua ada informasi penting buat kalian semua Karena ini informasi yang sangat penting sih menurut gua Kalian harus tau sih Karena gua nemuin aplikasi ini di TV Pas gua nonton tiba-tiba ada aplikasi ini Kayak gua harus pake ini aplikasi Dan kalian ada gak sih yang sering ngalamin situasi yang sama kayak aku Kayak kalian selalu penasaran tentang nama kalian dibikin apa di kontak orang lain Dan kalian sering diteror sama orang Sama nomor-nomor yang gak jelas Ada gak sih? Coba komen di bawah Ini cocok banget nih untuk orang-orang yang penasaran Yang berjiwa kepo Yang pengen tau segala hal Dengan aplikasi getcontact ini nih Kalian bisa ngeliat nama kalian itu disimpan sebagai apa di orang-orang ya Menurut kalian yang penasaran kan Karena ini tuh apa ya? Jiwa-jiwa kepo kayak gua nih kan Gua kan sering ngecek-ngecek nih Nama gua apa ya? Cuman kalo misal kadang nih kita malu gitu Gak bisa ngecek Gak mungkin kan Sayang kita handphone dong Aku mau ngecek nama aku apa ya di handphone kamu Misal nih kalo gak sama temen Eh lu ngecek nama nomor gua apa di handphone lu? Kan kadang kan malu kan Nah tapi ini ada aplikasi yang keren banget Menurut gua ya Nama aplikasinya itu Getcontact Aplikasi getcontact ini Kalian bisa langsung ngecek nama kalian Disimpan sebagai apa di kontak orang lain Gua langsung mau ngecek sih Gua penasaran banget Gua penasaran banget Dan semoga semoga gak ada yang aneh-aneh Kita langsung buka aplikasinya Getcontact Nah kalian tau gak sih Gampang banget juga sebenernya Untuk cari nama yang ada di dalam ini gitu Gampang banget Kalian bisa langsung tulis nomornya Misal nomor gua sendiri ya ini Nah ini nomor gua Langsung liat Orang-orang ini nginpen nomor gua apa ya? Gua kesel banget kalo misal ada yang aneh-aneh Awas aja tuh orang-orang Jadi nama gua itu disimpen sama orang-orang Kita langsung liat ya Apakah itu? Ada Haris Friza Haris Ilano Friza Haris Ilano Haris Freza Ini salah Yang nulis nama gua salah Itu banyak banget sih Yang nginpen nama gua Dan sumpah namanya aneh-aneh sih Demi apapun Cuma sumpah Wah Ih sumpah sumpah Ini mencolok banget Ini mencolok banget Demi apapun Ini nama demi apapun Haris Fakboy Apa ya coba nih Haris Fakboy Mohon maaf nih Yang kasih nama gua Haris Fakboy Ini apaan maksudnya? Gara-gara video klip itu 3 Itu gua jadi Fakboy maksudnya Maaf Nah kalian juga bisa nih Mau ngecek nama Nama pacar kalian Nama sahabat kalian Pasti nih yang penasaran Nama pacar aku Apa ya wak Disimpan sama orang-orang lain Kan ga ada yang tau ya kan? Yang pacar aku Sumpah sih Ini bikin penasaran sih Tapi nanti kalo gua udah punya pacar Katakan sekarang gua belum punya pacar nih Guys kita bisa langsung ngeliat Coba ya kita liat nama Rizky Bilar Kita langsung bisa ngeliat nih Bilar Langsung 100 tag Rizky Bilar Rizky Bilar Rizky Bilar Muhammad Rizky Bilar 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 Gak ada Gak ada yang aneh-aneh Nah jadi kalo misalnya kalian nih Untuk yang kepo banget Kalian bisa langsung cek Di aplikasinya GetContact Dan kalian tau ga sih Ini aplikasi keren banget Satu lagi apa? Kalian bisa ngeaktifin Nih enable Enable protection Ini nih Enable protection ini Kalian bisa Langsung nge-block Orang-orang yang ga mau Kalian masuk Teleponnya kesini Misalnya nih ada nomor-nomor Yang ga dikenal Karena kan kayak gua nih Sering banget tuh ada nomor-nomor Yang ga dikenal Ada nomor-nomor yang gua ga tau Tapi tiba-tiba bisa nelfon ke nomor gua Terus tiba-tiba Ya menurut gua Ini apa gitu loh Dari mana mereka tau Dan kalian bisa langsung nge-block Nomor-nomor itu Dengan cara Enable protection ini Dan ini aplikasi keren banget Kalian bisa langsung Follow instruksinya Disini ada langsung Contoh Follow instruksinya Kayak gimana Nanti kalian bisa lihat sendiri Dan jangan lupa Langsung download aplikasinya Ini Namanya GetContact Yang kepo Yang penasaran Nama pacar kalian disimpan apa Sama pacarnya yang lain Atau Siap ya Langsung di-download ya Yeay Kamu liat dunia luar Sekarang dia lagi liat dunia luar tuh Naruto Kalau liat dunia luar Di luar itu banyak Ada bintang-bintang Ada bulan Ada pohon Ada rumput Ini mau sentuh rumput ga? Sentuh dong Sentuh 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 Dia sentuh rumput guys Dia sentuh rumput Jadi biar meyakinkan Biler Kalau Naruto nya bener-bener ilang Kita bakal tunggu disini sebentar Eh ntar kita taruh Naruto nya dimana? Di luar ntar bener-bener ilang soalnya Di mobilnya bang Jangan Di mobil Kasian tau dianya Gak bisa nafas Buka aja mobilnya Kalau engga disini Garasi ini Yah garasi ya Garasi sebenernya tempat yang paling aman sih Tapi kira-kira dia bakal kembang-mbang ya Jom kita lihat tempat yang aman untuk naruh Coba dimana kembang Coba menangani 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 Kita tanya sama Adlin Bangku sebuah tempat yang lu Gua mau nge-prengi Apa? Pura-pura naruh itu hilang itu Gue bawa ke jalan-jalan di luar Kira-kira di mana? Di mana deh? Nih, lu taruh ke atas lagi Kan bener gak liat Oke, lu taruh ke atas Bilar lagi menang bola, jadi dia gak tau Jadi dia gak tau Gak tau dia gak liat Jadi Kita bakal acting Kalo Naruto beneran ilang Dan kita bawa Naruto kesana Jadi kita pura-pura jalan ke mana dulu Ntar lagi, kira-kira 10 menit lagi lah, kita tunggu ya Tunggu-tunggu Jadi Ntar kita biar meyakinkan Kita gak bilang langsung ke Bilar Tapi bilang ke Adeline dulu Deline, ilang nih Dia kabur, blablabla, segala macem Terus Adeline dikuatkan panik tuh Terus baru bilang ke yang lain Gue mau liat gimana reaksi Bilar Tunggu ya Oke, jadi sekarang udah jam 00.38 Ini kita sekitar 10 menitan lah Kita udah tunggu Jadi biar meyakinkan kalo misal si Naruto bener-bener ilang Jadi biar kayak Bilar main dulu nih kayak Hah? Terus? Kok ilang? Sekarang kita ke Adeline dulu Harus panik Masih Terus? Enigin Ada kuji? Terus? Terus? Wolak secar послед man Leonel Messi Defensive Efficiency for Solomay Masalah aja, kucingnya kabur Bener-bener Beneran Lu percanda? Iya Percanda? Enggak lah, beneran Itu pilar sayang banget sama Makanya ku bingung Gua bingung, ini gimana? Sumpah Gini Tadi Gua main main Terus Kabur deh Makanya gua juga bingung, gimana ya? Gimana ngomong ke pilar? Ya itu cari dulu Dari tadi gua udah ngari Aduh, gimana ya? Mereka Enggak 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 Gimana engga Gimana sih, ha? Gimana sih, ha? Ini aja, bura Tadi turun Tidak Tidak Itu baru berapa bulan Gimana mungkin dia jauh-jauh Pasti di komplek ini Yang bilang lu yuk Beneran ini bro itu bener-bener nantok lu jangan bilang bilang lah bro, mending cari dulu lah gila bro, mat, gila itu stif banget bro, bilang kucing gue kira prank menurut lo, kapan gue ini, mau taro dimana kucingnya kucingnya mana? naruto lah adik kan gue bawa keluar di mana Bigo? lari gak mungkin lari, jauh-jauh lah pasti disini gila, nantok nantok tadi gue kejar, sana sampai sana nih tadi artinya gak mungkin jauh nantok buka buka ini bokapnya nanti coba bilang deh bilang deh, nantok deh jangan menurut ribut loh nantok enggak, ribut udah, enggak masalahnya kalau misalnya dia harus tahu dulu karena kan dia tuh aneh dia tuh aneh siapa tahu dipanggil bener enggak 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 mungkin enggak 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 mungkin enggak mungkin lah enggak 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 bahan井 kita akan bikin tantang siuuut udah lancor ya terus udah, aku kan aku yang nanya apa lu besok dulu kita dendam eh, tapi karena udah gue singkirin lu gak marah kan kalau kucing lu hilang iya dendam dan dendam lah iya, gue minta maaf iya, maaf ya maaf ya maaf ya maaf ya iya jadi, tadi Miller minta ganti kucingnya, gue bilang yaudah gue ganti gue mau transfer kan nih, gue udah transfer 10 ribu 10 ribu nomor Rizky 10 ribu gue udah transfer iya, gue bilang sama dia kayak udah gue transfer, ntar cek aja gitu kan baru gue bawa kucingnya tadi dia, dia udah percaya nih iya, gue transfer udah udah percaya lo gue ceknya ilang ke kamar lagi ngapain langsung ke kamar baru tamu kan dimana ada orang setenang itu dimana ada orang setenang itu dimana gue tenang banget tiba-tiba lagi main tapi dimana gue main kia gue main doang terus tiba-tiba hilang tapi lu, padahal udah panik lho pas di atas, pas gue bilang gue mau transfer gue udah transfer soalnya wah, iya bukan gue bilang kalau uangnya udah masuk gue transfer, kia transfer balik eh, transfer balik kia gak tau oke, jadi guys prank kita kali ini gagal tapi gapapa sih, gue yakin dia tuh sempet panik tadi dia udah nanya sama gue nah, kalau dia gak panik dia gak mungkin juga bilang gue gak mau seharga iya, orang dia ngomong aja gue gak mau ya, diganti seharga kucing gue artinya dia itu udah kebawah emos iya, gue yakin tapi makasih yang udah nonton ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh